. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Curu bicara Kemenhan Rusia Letnan Jendral Igor Konashenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah titik. Penerbangan Operasional Taktis dan Angkatan Darat, Pasukan Rudal dan Artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 101 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina pada posisi tembak. Benteng musuh dan perangkat keras mereka di 197 area juga diserang. Tiga stasiun radar sistem rudal pertahanan udara S-300 Ukraina ditemukan dan dihancurkan di dekat Ukrainsk, Novotmitrovka, dan Krasnoye, Republik Rakyat Donetsk. Jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Uspenovka, wilayah Zaporos-Hieh. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 15 proyektil roket HIMARS, sistem roket peluncuran Ganda Uragan dan Olha, serta tujuh drone di dekat Okok, Devurek Noye, wilayah Kharkov. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total, 401 jet tempur angkatan bersenjata Ukraina dan 221 helikopter, 3.425 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 412 sistem rudal pertahanan udara, 8.303 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.059 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.363 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 8.953 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Kubu Kiv juga melansir perkembangan terbaru dari garis depan konflik. Sebanyak 980 prajurit Kremlin dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 8 tank dan 10 kendaraan lapis baja Moskow dihancurkan. Secara total, Presiden Vladimir Putin sudah kehilangan 161.520 prajurit sejak awal konflik. Termasuk kehilangan 3.492 tank, 6.799 kendaraan lapis baja, 2.528 unit artileri serta 304 jet tempur serta 289 helikopter. Dari Kiv, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan akan mempertahankan wilayah Bakmut dari serangan Rusia dan tidak akan menarik mundur pasukan dari kota tersebut. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 385 belum ada tanda-tanda perdamaian. Konflik Rusia dan Ukraina Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya